Saudara Cendekiawan dan Guru Besar Filsafat Moral Romo Frans Magnis Suseno menegaskan jangan sampai negara ini dipimpin oleh pemimpin yang telah meludahi etika. Romo Magnis mencuplik perkataan salah satu capres yang mengejek etika. Romo Magnis juga mengaku menangkap sinyal adanya manipulasi dalam pemilu 14 Februari nanti. Bahkan menurut Romo Magnis, pemilu akan dicuri oleh pihak tertentu. Dengan korban orang mati dan menjadi korban banyak, akhirnya menginstol demokrasi, hak-hak azasi manusia atas tasar Pancasila. Atas keyakinan etika yang mendalam. Dan sekarang kita menghadapi situasi etika andasmu. Apa kita mau dipimpin oleh orang yang meludahi etika? Apa kita mau? Itu serius loh. Tanpa etika kekuasaan merosot paling-paling kekuasaan yang sering disebut oligarki dan sebagainya. Saya melihat ada tanda-tanda sekarang juga bahwa bukan hanya arah pemilihan mau dipengaruhi oleh penguasa, tetapi tanda-tanda manipulasi. Kalau itu betul, kalau kita dapat kesan bahwa pemilihan yang akan datang tanggal 14 itu dicuri. Seperti dituduh oleh Trump di Amerika Serikat, betul-betul dicuri, kita dalam situasi gawat ya. Lebih gawat daripada sebelum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.